Pohon tumbang menimpa dua rumah warga, kabel listrik milik PLN dan menutup Jalan Raya Nasional Sukabumi, Palabuhan Ratu di Kampung Simpenan, Desa Sukaharja, Kecamatan Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, sekitar pukul 14 WIB, Sabtu, 22 April 2023, pohon tumbang itu menimpa dua rumah, yakni milik Furkon, 45 dan Ocih, 67. Pohon tumbang juga menutup akses Jalan Raya, sehingga menyebabkan kemacetan di lokasi tersebut, dikonfirmasi terpisah, Koordinator Pusdalops BPBD Kabupaten Sukabumi, Daeng Sutisna, mengatakan, saat ini pihaknya bersama tim gabungan masih melakukan penanganan untuk mengevakuasi pohon tumbang tersebut, saat ini terlihat anggota Koramil 2203, Warung Kiara, Polsek Warung Kiara bersama warga, Pemde Sukaharja dan BPBD melakukan pemangkasan pohon yang tumbang tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!